Halo, selamat datang di channel Zarmad Data menggantikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber Bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian Nah, oleh sebab itu silahkan klik subscribe terlebih dahulu Untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini Terutama mengenai pelajaran matematika Oke, terima kasih untuk subscribe-nya Saya ucapkan selamat menonton Oke, selamat datang kembali di channel Zarmad Langsung saja kita keluarkan soal yang akan kita bahas Ini dia, diketahui nilai P2 sama dengan 8 Dan Q3 sama dengan 10 Nilai dari akar 800 ditambah akar 3-10 adalah Nah, dikatakan bahwa nilai dari P2 itu adalah 8 Kemudian untuk nilai Q3 itu adalah 10 Kemudian yang ditanya adalah Berapa nilai dari akar 800 ditambah dengan akar 3 dari minus 10 Nah, ini berapa Oke Di sini juga ada pilihan gandanya sampai D Berarti kita harus mencocokkan hasilnya sesuai dengan opsi yang disediakan Nah, ini lebih ke substitusi bilangan ya materinya Atau sifat-sifat matematika Supaya mudah kita mulai dari sini dulu Dari yang P2 sama dengan 8 Nah, kalau P2 sama dengan 8 Sama-sama kita kasih tanda akar Dia akan berubah menjadi P sama dengan 8 Sama dengan akar 8 Maksudnya sama-sama diakarkan itu seperti ini Nah, di sini awalnya ada P2 sama dengan 8 Kemudian karena kita ingin menghilangkan kuadratnya Supaya berubah menjadi P saja tanpa pangkat Maka kita harus mengakarkan kedua ruas Jadi, kalau yang di sebelah ini diakarkan Yang di sebelah sini juga harus dikasih tanda akar Supaya seimbang Nah, kalau sudah diberi tanda akar seperti ini Tentu kuadratnya hilang Jadi, tersisalah P sama dengan akar 8 Nah, jadi dari operasi inilah datangnya P sama dengan akar 8 Nah, sedangkan di pertanyaannya ini adalah akar 800 Sementara yang diketahui baru akar 8 Lantas bagaimana kita mengubah yang awalnya 8 menjadi 800 Ya, tidak lain tidak bukan Mengalikannya dengan 100 Nah, kalau 100 itu diakarkan kira-kira jadi berapa? Ya, jadi 10 Maka setiap ruas ini Ruas kiri dan ruas kanan Kita kalikan saja dengan 10 Jadi, yang ini 10P Kemudian sama dengan 10 dikali dengan akar 8 Nah, kalau misalnya nih Yang 10-nya kita masukkan ke dalam Tentu yang 10-nya ini kita ubah menjadi bilangan kuadratnya Maka 10P sama dengan akar 8 dikali dengan 100 Kira-kira benar nggak ini? Coba ya, kita misalnya yang 100 Akar dari 100 berapa? 10 kan? Nah, kalau 10 dikwadratkan jadi berapa? Jadi, yang dibolak-balik hanya itu saja Maka kalau kita selesaikan 10P ini sama dengan akar 800 Nah, untuk yang pertama sudah sama kan? Sama-sama akar 800 Berarti nilai dari akar 800 ini kita dapatkan 10P Nah, kalau kita lihat di optionnya Itu ada di option yang C sama option yang D Jadi, harus kita pastikan lagi nih Untuk yang keduanya Yaitu akar 3-10 Nah, tentunya yang untuk akar 3-10 ini Kita mengambil yang Ki pangkat 3 Nah, yang Ki pangkat 3 ini Sama juga nih caranya Seperti yang P kuadrat tadi Kalau tadi kita hanya akarkan biasa Yang ini Kita apain coba? Ya, kita akarkan Tapi akarnya pangkat 3 Karena disini juga dia Ki pangkat 3 Nah, jadi kira-kira operasinya seperti ini Ki pangkat 3 sama dengan 10 Kita sama-sama kasih akar pangkat 3 Nah, akar pangkat 3 Jadi, yang ini akarnya hilang Maka yang sisa itu tinggal Ki sama dengan 10 akar 3 Nah, seperti itu Jadi, kalau kita turunkan Ki sama dengan akar 3 dari 10 Nah, kira-kira sudah memenuhi nggak Akar 3-10 dengan akar 3-10 Tentu belum ya Karena yang ini 10-nya minus Sementara yang ini nggak Nah, jadi bagaimana dong Kalau 10-nya ini tidak minus Ya, gampang aja Tinggal kita kasih minus Maka yang ini jadi minus Ki Kemudian yang ini berubah Menjadi akar 3-10 Nah, berarti nilai dari Akar 3-10 ini adalah minus Ki Tadi yang akar 800 nilainya adalah 10P Kemudian untuk nilai yang Akar 3-10 nilainya adalah minus Ki Berarti langsung kita dapat jawaban Di opsi yang D Oke, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini Supaya tidak ketinggalan info-info dan update menarik lain mengenai pembahasan matematika Untuk itu, saya ucapkan terima kasih Sub indo by broth3rmax